Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Akibat kecelakaan bus pariwisata tersebut, tiga orang penumpang meninggal dunia, empat orang mengalami luka berat, serta belasan lainnya mengalami luka-luka. Dilansir Tribun Jabar, Kapol Restasik Malaya Kota, AKBPS Hari Kurniawan, mengungkap kronologi kecelakaan bus pariwisata tersebut. Awalnya bus pariwisata yang mengangkut rombongan gurues desa yang sumedang ini akan berwisata ke Pangandaran. Namun, pada saat tiba di lokasi kejadian, bus mengalami oleng ke kiri dan langsung masuk ke jurang. Hingga ini Ashari masih belum mengetahui detai penyebab kecelakaan bus. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena sopir yang mengantuk. Ashari menambahkan, bankai bus saat ini masih berada di dasar jurang dengan posisi terlentang seluruh ban berada di atas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!